Kebakaran kembali terjadi di kawasan Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 1 Juni 2020 dini hari. Kebakarannya menganduskan 15 rumah dan 7 tempat usaha itu diduga disebabkan oleh korsleting listrik. Dilansir oleh kompas.com, perwira piket Sudin Damkar, Jakarta Pusat, Sunario, mengatakan periswa itu terjadi sekiranya pukul 5.05 waktu Nisa Bagian Barat dan berhasil dipadamkan sekiranya pukul 7.40 waktu Nisa Bagian Barat. Menurut Sunario, api bermula dari sekitar kantor usaha penyedia tenda. Kemudian warga yang melihat periswa ini langsung berupaya untuk memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau apar dan air dengan alat seadanya. Tak lama kemudian, 20 armada pemadam kebakaran tiba di lokasi dan langsung berupaya untuk memadamkan api. Sunario mengatakan, warga yang terdampak atas kebakaran ini mencapai 30 kepala keluarga atau kakak dan 120 jiwa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!